Intro Shalom Sobat Yud yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Bagaimana kabarnya kita akan beribadah Saya menghimbau untuk Sobat Yud Persiapkan hati, pikiran Untuk lebih dekat dengan Tuhan Sebelum kita nyembah Tuhan mari kita berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerajaan surga Kami bersyukur kepada Tuhan Atas kasih karuniamu yang kau berikan kepada kami Karena itu Tuhan kami berkumpul Tuhan sekarang Tuhan Walaupun dalam keadaan visi kami tidak ketemu secara langsung Tapi kami percaya Tuhan Kami dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus Untuk menyembah dan memuji Engkau Terima kasih Bapak kiranya namamu dimuliakan Atas penyembahan dan pujian ini Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Amen Tuhan ku mau menggerakankanmu Tuhan ku serahkan hatimu Tuhan ku serahkan hatimu Semua ku berikan padamu Semua ku berikan padamu Kuduskan hingga terus selalu Agar aku menyerangkanmu Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan Tuhan ku serahkan hatimu Tuhan ku serahkan hatimu Semua ku serahkan hatimu Semua ku berikan padamu Tuhan ku serahkan hatimu 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 Menyenangkanmu Senangkan hatimu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu 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 Senangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Hanya itu Kerinduanku 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 Hanya itu Kerinduanku 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 Haleluya 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 Kerinduanku Haleluya Terima kasih telah menonton Haleluya, haleluya Hanya engkau pribadi yang mengerang hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Suruh isi hatiku kau tahu Dan bahwaku juga lebih dekat lagi Tinggal dalam indahnya Tidak ada kapan kasihmu Sepertiku sayang haus Tualiran sungai-mu Hatiku tak tahan Menghubungkan Oh-oh-oh-oh-oh Tualiran sungai-mu Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku Kau tahu Dan bahwaku Tuk lebih dekat lagi Paramu Tinggal dalam indahnya Tidak ada kapan Tersembunyi Kami mau nyanyikan Hanya engkau Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi Tiada yang tersembunyi bagimu Tidak ada 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 yang tersembunyi bagimu Tinggal dalam indahnya dekat bahkan kasihmu. Tinggal dalam indahnya dekat bahkan kasihmu. Tinggal dalam indahnya dekat bahkan kasihmu. Shalom, shalom, shalom dan shalom guys. Di penghujian tahun 2020 sampai hari ini kita boleh disertai oleh Tuhan. Amin? Amin. Di penghujian tahun 2020 ini kita sedang berbicara tentang satu topik yang sangat menarik. Mission accomplished. Topik ini teman-teman, mission accomplished ini membuat kita akhirnya bertanya-tanya. Paling tidak ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi perlindungan kita sampai di penghujian tahun 2020. Misalnya, sampai hari ini hal-hal apa yang teman-teman sudah capai? Atau sebaliknya, sampai saat ini hal-hal apa yang teman-teman belum capai? Lalu, mengapa kita belum mencapai hal-hal tersebut? Kemudian pertanyaan yang berikut. Bagaimana sih perasaan teman-teman? Bagaimana sih perasaan kita kalau sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita harapkan itu belum terjadi? Belum terwujud? Gimana sih perasaan kita? Pertanyaan yang lain yang penting juga kita perlu pertanyakan, teman-teman. Kira-kira apa langkah strategis untuk kita bisa mencapai apa yang belum tercapai? Penting kan? Teman-teman mikir nggak? Lalu, apakah Anda sudah cukup yakin kalau di kemudian hari, di tahun-tahun yang akan datang, di waktu-waktu yang datang, teman-teman cukup yakin untuk akan bisa mencapainya? Nah, dan yang terakhir, kira-kira bagaimana teman-teman bisa mengukur bahwa teman-teman akan mencapai hal itu? Nah, terlepas dari itu teman-teman, ada satu pernyataan yang penting untuk kita harus tanamkan dalam diri kita. Bahwa setiap orang, siapapun, termasuk saya, teman-teman yang mendengarkan siaran ini, pasti yakin bahwa saya mau agar semua impian saya, harapan saya, cita-cita saya itu tercapai. Betul? Yang setuju katakan? Amin. Pasti gitu ya. Namun pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kalau seandainya apa yang saya cita-citakan? Bayangin, teman-teman, kita memasuki 2020 Februari, masih bulan kasih sayang gitu kan. Blok, masuk. Akhir Maret, bahkan di permulaan April, situasi berubah drastis sampai saat ini. Siapa yang menyangka? Siapa yang memprediksi? Tidak ada. Berapa banyak presentasi impian-impian kita yang akhirnya terkandas, yang akhirnya tertunda, yang akhirnya kita belum mencapainya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mencapainya? Kenapa? Karena saya sangat percaya teman-teman pasti mau mencapai apa yang belum dicapai. Amin? Amin. Nah, firman Tuhan bilang begini, teman-teman. Firman Tuhan di dalam Filipi 1, ayat 5-6. Filipi 1, ayat 5-6. Aku mengucap syukur kepada Allah ku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat 6. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia. Yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus. Berdasarkan ayat ini, teman-teman, maka ada dua cara bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita belum capai. Entah itu rencana, harapan, cita-cita kita. Maka ada dua hal, prinsip, bahkan ya bisa disebut sebagai cara, tapi saya suka itu sebagai suatu prinsip. Bagaimana itu bisa tercapai. Yang pertama, berdasarkan ayat ini, maka poin penting yang kita perlu akan menyimak bersama-sama, teman-teman, adalah deliberate evaluation, mengevaluasi secara sengaja. Jadi, evaluasi itu bertujuan, teman-teman, kita akhirnya ditolong untuk menemukan apa yang menjadi akar masalahnya. Kenapa itu belum terjadi? Apakah itu faktor internal kita sendiri? Atau itu karena faktor-faktor eksternal yang di luar kemampuan kita? Atau ada faktor-faktor lain itu yang tak terduka yang kita nggak pikirkan, teman-teman? Nah, itu kita perlu evaluasi, teman-teman. Sehingga kita bisa akhirnya menemukan solusinya. Atau kita bisa mencarikan solusi-solusi yang sifatnya konstruktif, yang sifatnya itu membangun. Orang setiap penghujung tahun itu selalu pakai istilah apa? Resolusi. Resolusi. Kenapa saya menyebut bagian ini, teman-teman? Kalau teman-teman perhatikan tadi, di ayat yang ke-6 dari Filipi 1, ayat 6, Alkitab berbunyi demikian, Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu, Akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau itu nggak bisa diteruskan? Bagaimana kalau itu akhirnya nggak bisa dicapai? Artinya, pasti ada something wrong di situ, ada masalah, teman-teman. Ada hambatan di situ, ada tentangan yang akhirnya teman-teman perlu meluangkan waktu yang kus untuk apa? Untuk evaluasi. Dan itu disengajakan, teman-teman. Dan yang menarik bahwa di firman Tuhan, Ephesus 5, ayat 15. Ephesus 5, ayat 15 bilang begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya, Rasul Paulus ini sedang mendorong kita untuk apa? Hey, evaluasi dirumu. Evaluasi hidupmu. Hidup tapi kok nggak produktif ya? Itu perlu evaluasi. Karena ciri orang yang hidup itu adalah apa? Satu, bergerak. Yang kedua adalah, apa? Belajar. Yang ketiga adalah, apa? Bertumbuh. Dan yang keempat adalah, apa? Produktif atau berbuat. Nah, coba cross-check sekarang, teman-teman. Di penghujung tahun 2020 ini, kira-kira apakah hidup kita itu sudah benar-benar hidup? Bukan. Makanya Rasul Paulus bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya apa? Evaluasi disengajakan. Nah, salah satu PR buat orang-orang Kristen, anak-anak muda, teman-teman, perlu apa? Evaluasi yang disengajakan. Bagaimana kita bisa meng-evaluasinya? Saya suka istilah. Istilah ini, teman-teman. Reparasi. Ini istilah otomotif, sebenarnya, teman-teman. Reparasi itu seperti sebuah-buah kendaraan itu yang lagi rusak, yang lagi bermasalah. Akhirnya, dia perlu apa? Dimasukkan ke bengkel. Supaya apa? Supaya diperbaiki. Selain kita yang tahu kenapa motor itu atau kendaraan itu mogok atau bermasalah, nanti montirnya akan menolong kita. Untuk mendeteksi kenapa kendaraan ini nggak bisa berfungsi. Itu pentingnya apa? Reparasi. Atau ada bagian-bagian yang perlu diketok. Itu reperasi, teman-teman. Atau di dalam istilah sepak bola di zaman-zamannya Jokowi, teman-teman, di pilih-pilih presiden, teman-teman. Itu ada istilah water break. Water break itu artinya apa? Tim ini kelelahan, bahkan kebobolan-kebobolan. Sehingga perlu rehat sejenak, istirahat untuk apa? Diberitahu kan kira-kira titik-titik kelemahannya apa? Kenapa tim ini kemungkinan-kemungkinan besar akhirnya bisa mengalami kelelahan, kelemahan, mengalami kekalahan. Nah, perlu water break, teman-teman. Selain itu, dalam istilah volley, teman-teman, kalau teman-teman yang suka olahraga volley, itu biasanya ada time out. Time out. Ketika coach ini, pelatihnya ini melihat timnya ini, wah ini mendapat pukulan yang cukup serius dan setiap kali dipukul oleh lawan itu selalu masuk, maka perlu ada time out. Biasanya itu 2-3 kali time out. Artinya waktu di mana coach akan berbicara, hey, kamu itu tadi pasinya kurang bagus, tadi kamu bloknya itu kurang tepat, perlu diperbaiki. Nah, ini namanya evaluasi, teman-teman. Atau kalau kita menempuh perjalanan jauh, teman-teman. Apalagi jalan toh. Ada tempat-tempat yang disebut sebagai apa? Rest area. Tempat di mana akhirnya kita bisa beristirahat sejenak, bahkan akhirnya tenaga kita bisa pulih kembali untuk apa? Bisa melanjutkan perjalanan kita. Bahkan bila perlu di situ, kalau misalnya drivernya cukup kelelahan, ada satu temannya yang bisa, bisa digantikan sementara untuk beberapa kilometer ke depan. Nah, itu-itu salah satu aspek yang penting dalam evaluasi. Bahkan teman-teman, jika perlu teman-teman, ada satu istilah bahasa Inggris itu, substitution. Itu juga yang disebut di dalam dunia sepak popola, itu pergantian. Bila perlu teman-teman ganti. Gitu. Kalau mungkin apa yang kita pernah cita-citakan itu salah, ya substitution, ganti bila perlu. Gitu. Nah, itu pentingnya evaluasi, teman-teman. Apakah saya saja yang evaluasi? Apakah teman-teman saya evaluasi? Yang menarik di dalam Alkitab, teman-teman. Sejumlah toko yang evaluasi. Yang menarik, yang pertama. Toko yang pertama yang evaluasi apa yang dilakukan adalah Allah itu sendiri. Kalau teman-teman membaca di dalam kejadian 1 ayat 31, kejadian 1 ayat 31, firman Tuhan bilang begini, maka Allah melihat semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Pernyataan kata melihat di sini, teman-teman, mengandung evaluasi. Sebelum Allah akhirnya memberikan penilaian, apa yang dia ciptakan, dia evaluasi. Itu-itu bahasa evaluasi, teman-teman. Artinya Tuhan melihat benar-benar apa yang dia lakukan ini, baik atau tidak. Benar-benar apa yang dia agendakan buat manusia, benar-benar tercapai atau tidak. Sampai akhirnya dia menilai apa? Sungguh amat baik. Langsung A+. Selain itu, teman-teman, Musa juga pernah apa? Mendorong umat Israel untuk apa? Evaluasi. Masmur 90 ayat 12. Masmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata menghitung di sini, teman-teman, mengandung pengertian evaluasi. Kata ini itu bukan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, teman. Bukan. Bukan seperti menghitung nominal, bulan Januari, Februari. Bukan. Tetapi di setiap waktu-waktu itu, kita hasilkan apa? Buah-buah yang kita hasilkan itu selama kita hidup itu apa? Itu di sini. Dan itu Musa waktu doakan ini, teman-teman, itu kepada Tuhan itu waktu dia mau akan dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Itu usia kisaran 80 tahun. Untuk memimpin. Jadi seperti itu doa Musa, Tuhan, kalau Tuhan menjadikan saya sebagai seorang mimpin, apa yang saya mau akan hasilkan? Apa yang mau akan dicapai? Jadi itu salah satu hal yang sangat penting. Kemudian Daud juga, teman-teman. Daud juga di dalam Masmur 139, ayat 23-24. Masmur 139, ayat 23-24. Bahasa-bahasa Daud ketika mengatakan, Selidiki aku, kenallah hatiku, ujilah aku, lihatlah, tuntunlah aku. Itu bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa Daud pingin itu supaya apa? Tuhan itu mengevaluasi dirinya. Dan Daud juga akhirnya bisa membiarkan Tuhan itu akhirnya mengevaluasi hidupnya. Bahkan bangsa Israel itu sendiri, teman-teman, di dalam kitab Hagai pasal 1, ayat 5 dan 7. Bahkan teman-teman, kalau membaca Hagai pasal 1, ayat 1 sampai 11, maka teman-teman akan menemukan beberapa kali kata, perhatikanlah keadaanmu di sana. Perhatikanlah keadaanmu. Artinya apa? Evaluasi. Kalau teman-teman membaca kitab Hagai pasal 1, ayat 1 sampai 11, di situ Alkitab mencatat, kamu makan tetapi kamu lapar. Kamu minum tetapi kamu tetap haus. Kamu pakai jubah, kamu pakai pakaian, tapi kamu kok kedinginan. Kamu bekerja menghasilkan uang tetapi pun dipundumi bolong. Keluar begitu saja. Ada apa? Seperti itu dalam bahasa Inggris itu, Alkitab mengatakan, letakkan dirimu di atas dan pandang. Seperti teman-teman ada di depan cermin, ada yang teman-teman melihat apakah hidup saya ini sudah produktif atau enggak. Apakah dalam hidup-hidup saya hal-hal yang saya impikan, hal-hal yang sebenarnya awal itu Tuhan mau kerjakan dari hidup saya, kok sampai sekarang kok belum. Nah, itu yang saya sebut teman-teman itu deliberate evaluation. Evaluasi yang disengajakan. Dengan demikian, Efesos 5 ayat 16 sampai 17, Alkitab mengatakan, setelah kita evaluasi teman-teman, Alkitab mencatat evaluasi, Efesos 5 ayat 5, Efesos 5 ayat 16 sampai 17, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata pergunakanlah waktu yang ada di situ teman-teman, itu sebenarnya bukan hanya kita menggunakan waktu, tapi sebenarnya dalam bahasa Yunani itu teman-teman bilang begini, Exagorasomenoi, artinya apa? Tebuslah. Redeeming. Tebuslah. Artinya, kalau di waktu-waktu yang lalu, apa yang kita ingin mencapai, kita mungkin kurang seriusin. Atau ada kendala, maka waktu-waktu yang ada ke depan itu tebus. Bahkan setelah kita lakukan evaluasi itu, tebus. Perbaiki itu. Pergunakanlah waktu yang ada. Tebus itu supaya apa? Karena waktu-waktu ke depan itu, secara kalkulasi, bahkan Alkitab bilang itu adalah, hari-hari ini adalah jahat. Tetapi bagaimana kita memahami waktu? Di sini kata yang dipakai di sini itu kairos, bukan kronos. Karena dalam bahasa Yunani itu ada dua wakfu, jadi yang ada kronos itu kronologi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jam 1, jam 2, 3, tapi ada disebut dengan kairos. Yang dipakai di sini itu kairos. Jadi bagaimana akhirnya, waktu-waktu yang Tuhan beri buat kita itu, akhirnya kita bisa menepus itu. Kita akhirnya bisa mengavulasi diri, bahkan bisa. Akhirnya kita tetap bisa mencapai apa yang menjadi rencangan Tuhan. Apa yang menjadi misi Tuhan melalui hidup kita, bahkan bagi hidup kita. Amin? Yang pertama ya, jadi yang pertama prinsip atau cara yang pertama bagaimana kita bisa mencapai apa yang belum dicapai adalah deliberate evolution. Sama-sama katakan, deliberate evolution. Evaluasi yang disengajakan. Jadi jangan hanya dadakan-dadakan saja. Perlu disengajakan. Bila perlu direncanakan, teman-teman. Bila perlu dengan pasanganmu, dengan anak, dengan orang tua, teman-teman, duduk bareng. Yuk kita evaluasi hidup kita. Evaluasi keluarga. Evaluasi pekerjaan. Evaluasi pendidikan. Evaluasi kerukunan dengan saudara-saudara. Evaluasi. Amin? Nah, yang kedua teman-teman, ini penting juga. Yang kedua. Yang kedua adalah dalam bahasa Sumbanya atau bahasa Sundanya, teman-teman, stay in healthy community. Oke? Stay in healthy community. Kalau dibuat emailnya, siah.com. Oke? siah.com ya. Stay in healthy community. Artinya, kita harus tetap tinggal di dalam komunitas yang sehat. Amin? Harus tetap tinggal di dalam komunitas yang sehat. Firman Tuhan bilang begini tadi, teman-teman ya. Ayat yang, oke? Ayat yang kelima tadi. Di Filipi 1 ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allah ku karena persekut Tuhanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Jadi, Paulus itu pertama-tama memuji karena apa? Karena persekut Tuhan mereka. Orang-orang yang di Filipi itu tetap setia di dalam persekut Tuhan dengan Tuhan. Mereka tetap menjaga komunitas mereka dengan Allah. Menjaga komunitas mereka dengan sesama mereka. Teman-teman tahu? Jemaat-jemaat Filipi saat itu ada di bawah kekuasaan Romawai dan mereka belum merdeka belum benar-benar itu mereka bebas untuk untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus bilang menasihatkan di dalam penjara melalui suratnya itu kepada jemaat-jemaat Filipi untuk apa? Mereka tetap ada di dalam persekut Tuhan. Kenapa pentingnya, teman-teman? Yang menarik, teman-teman, Paulus menggunakan kata koinonia di sini. Koinonia, persekut Tuhan, artinya adalah partnership. Artinya adalah contributor, help. Yang ketiga adalah sharing life. Dan yang berikut adalah fellowship in the spirit dan participation in social. Jadi, teman-teman, di dalam persekut Tuhan itu, teman-teman, di dalam komunitas yang sehat itu seharusnya ada ini, teman-teman, partnership. partnership. Ada orang-orang yang akhirnya teman-teman bisa menjadi partnership-nya, teman-teman. Orang yang akhirnya kepadanya teman-teman itu bisa akhirnya semakin lebih baik, semakin lebih move on untuk ke depan. Selain itu, teman-teman, kata ini akhirnya bisa ada kontribusi-kontribusi yang menolong kita. Teman-teman, kalau selalu ikut di Kerseli Zoom, teman-teman, pasti ada hal-hal yang akhirnya pemikiran atau kesaksian dari teman-teman, itu yang akhirnya memberi kontribusi bagi kita itu menolong kita untuk apa? Wah, hidupan saya itu saya harus belajar dari si ini. Itu namanya itu persekutuan, teman-teman. Jadi di situ tidak hanya bicara tentang teman-teman, misalnya, atau misalnya kumpul-kumpul secara on-site, hanya makan-makan, minum saja, oh, poinnya boleh ke situ. Walaupun ada aspek itu di sini, ada fellowship di situ. Tetapi juga ada sharing life. Makanya ada kesaksian di sini, teman-teman. Karena apa? Dari kesaksian-kesaksian itu ada tiga penting, teman-teman. Satu itu, Yesus itu diagungkan, teman-teman. Yang kedua itu adalah iblis itu ditaklukkan. Kuasa iblis itu dikalahkan. Dan yang ketiga adalah orang lain diberkati melalui kesaksian hidup kita. Melalui sharing life yang kita bagikan kepada orang lain. Makanya komunitas itu penting banget, teman-teman. Nah, saya tulis begini, teman-teman. Saya tulis satu statement ini. Apakah kita sudah mencapai atau belum? Apa yang kita cita-citakan? Apa yang kita ingin capai? Apakah itu sudah tercapai atau belum? Tetaplah hidup atau tinggal dalam komunitas yang sehat. Jangan tinggalkan komunitas. Itu sangat merugikan kalau kita belum mencapai sesuatu. Lalu kita pun tidak hidup dalam persekutuan, tidak hidup dalam komunitas ambiar, teman-teman. Akhirnya, teman-teman, nanti menjadi orang yang terasing, nanti teman-teman, mengurungkan diri, mengasihi diri sendiri. Oh, jangan. Teman-teman, moment sudah mencapai atau belum, stay held in your community. Community. Tetap tinggal di dalam komunitasmu yang sehat. Justru, hidup dalam komunitas, hidup dalam persekutuan dengan Allah adalah kekuatan terbaik kita untuk tetap bertahan dan berjuang untuk maju menyelesaikan apa yang kita belum cabai. Amen. Tepu tangan dulu dong. Iya. Makanya itu, teman-teman, harus tetap stay di komunitas yang sehat. Oke? Filipi 1, Eten 6a, tadi Alkitab mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Nah, waktu Paulus ngomong ini, kira-kira maksudnya apa? Waktu Paulus bilang, aku yakin sepenuhnya, maksudnya, kepada siapa? Aku yakin sepenuhnya. Ternyata, frase ini menunjukkan, teman-teman, bahwa hasil persekutuan dengan Allah yang memberikan pengaruh positif bagi kita. Sehingga hasil persekutuan kita, hasil dari komunitas kita dengan Allah, itu memberikan pengaruh. Gitu ya. Memberikan keyakinan, memberikan keteguhan hati, meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak ideal. Seperti saat ini. Tapi karena kedekatan persekutuan kita dengan Allah, itu memberikan pengaruh, memberikan keteguhan hati bahwa saya masih bisa. Kalau saya masih hidup sampai di pengujian tahun 2020, itu berarti saya masih bisa mencapai apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupan saya. Melalui persekutuan dengan Allah, inilah yang memberikan pengaruh keyakinan keteguhan hati. Dan teman-teman harus ingat, pengaruh dari Allah itu tidak pernah negatif. selalu pengaruhnya positif. Karena pengaruh yang positif dari Allah itu akan memberikan dampak yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya di masa-masa ini teman-teman, perlu sekali kita itu tetap stay in healthy community. Sia.com catat itu. Kalau lupa bahasa Inggris atau bahasa Sunda nyata itu hafal aja. Sia.com stay in healthy community. Oke? Nah, saya mau sampaikan ini teman-teman. Teman-teman perlu tahu ini. Believe or not, percaya atau tidak teman-teman, teman-temanmu, orang tuamu, kakamu, adikmu, kakak rohanimu, pendetamu, atau siapapun itu bisa memotivasimu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Daus. Ayo, Vena. Ayo, Juna. Ayo, Budi. Ayo, Iman. Memotivasimu. Ayo, 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 kamu bisa. Orang lain bisa memotivasimu. Tetapi dengar baik-baik, hanya Anda dan saya yang yakin bahwa apa yang Anda belum capai dalam hidupmu. Dengan Tuhan, Anda bisa capai. Amen. Sekali lagi saya sampaikan. Saya baca statement ini. Orang lain bisa memotivasi Anda. Tetapi hanya Anda sendiri yang bisa yakin bahwa Allah akan memampukan Anda untuk mencapainya. Amen. Sekali lagi kita putangkan buat Tuhan, Yesus ya. Oke. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita gabung ke Zoom di KSJ. Sisi Yud. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di sana ya. Oke. God bless you. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau yang baik yang memelihara kami. Eben Heiser. Sampai di penghujung tahun 2020 kami ada karena anugerah Tuhan semata. Kami bersyukur untuk firmanmu dan kami bersyukur bahwa bersama dengan Tuhan apa hal-hal yang kami belum mencapai ialah waktu-waktu yang ada ini kami boleh menjadikan waktu dengan sengaja untuk kami boleh mengevaluasi hidup. Untuk kami boleh serius untuk mengevaluasinya dan kami tetap memilih untuk ada di tengah-tengah komunitas yang sehat. Karena melalui itu kami bisa terbangun, kami bisa termotivasi dan kami secara pribadi mempunyai keyakinan bahwa Tuhan beserta kami. Terpucilah namamu berkati untuk komunitas selanjutnya nanti di Selyut biarlah Tuhan akan memberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati selamat menyongsong tahun 2020 besoknya 2021 God bless you. Oke guys kita sudah memuji nama Tuhan sudah menerima berkat yang indah dari firman Tuhan dan biarlah menjadi berkat untuk kita semua jangan lupa like subscribe dan share video ini supaya dapat memberkati teman-teman kita dan banyak orang Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu di lain kesempatan Bye-bye Terima kasih